Hai berendang timnas Malaysia U23 Turaiswar Vigrazer mengaku tak takut dengan timnas Indonesia U23 yang bakal menjadi lawan timnya di Piala F23 2022 meski timnas Indonesia U23 diperkuat sebelah pemain senior seperti Prata Marhan dan Ramadri Lianto yang menilai tak ada alasan untuk Malaysia takut kepada berganda di Piala F23 2022 timnas Indonesia dan Malaysia tergantung Kupi bersama Myanmar dan Laos nantinya hanya juara grup yang diizinkan lawan otomatis resmi final Piala F23 2022 sementara tim yang finish runner-up harus bersaing dengan posisi 2 di grup A dan C hanya diambil satu rengan hati baik untuk akhir di sepi final Piala F23 2022 Banyak pengamat menilai status slot penginal dari Piala F23 bakal diamankan timnya di Piala F23 alasannya karena selain ditangani pelatih sekali berhintayong skuad kerja muda kembali ini mengendalakan juta pemain yang turun di Piala F23 2020 beberapa diantaranya Prata Marhan, Altsrianda Timanga, Rizky Lidu, Sharyana Bimanyu, Ramadri Lianto, dan Ramai Rumakik nama-nama ini yang membantu timnas Indonesia lolos ke final Piala F23 2020 Namun, Nur Azwar Fikri Hazard mengaku tak takut dengan nama-nama siatan Ia siap membawa hari mau muda menumbang Piala F23 dan wawas resmi final Piala F23 2022 Tak heran, Nur Azwar Fikri Hazard tidak yakin dengan tempat anginnya Malaysia merupakan satu dari empati masyarakat negara yang lolos ke Piala Fikri Hazard 23 Malaysia lolos ke Piala Fikri Hazard 23 setelah mengungguli Thailand, Saos, dan Mongolia di beberapa kualifikasi yang berdiri dalam Sokotoba 2021 Nah, akankah timnas Indonesia muda dapat mengulangi sukses juniornya dengan mengarahkan timnas Malaysia ototiga? Yuk berikan pendapat kalian di kolom omega Sebagai sperni yang dikembang satu dari über자막 Setelah mempera kalian boleh deliberately Malaysia Terima kasih trees Kihbar dan sings Kihbar of K Gothic